Wow ada Rosalia Indah Tentrum guys, Tentrum D2 Inilah dia Rosalia Indah terbaru guys, liat dong Dengan livery yang terbaru Dia pake sasis kani ya dia Nomor 132 Bagus ya, jarang-jarang nih Ada Rosalia Indah menggunakan bodi Tentrum Double Decker, biasanya Jet Boost Kali ini yang Tentrum Keren Wah keren banget ini Oh ini kemana ya tujuannya ya Bus kemana kira-kira ini Keren banget ini, keren banget Wow keren banget, serius Sinar Jaya, Ruta Perworojo Sinar Dempo Avanti lagi Emang Kavante ini terlihat gagah ya Mantap Sinar Jaya Iyalah, iyalah Adi, adi adalah Adi Dewantara baru masuk Terminal Kampung Rambutan Oke baru masuk nih Pak Lala tanggal 21 Juni 2024 Pak Lala Anak Daru Masuk di Terminal Kampung Rambutan Pagi hari Bus pertama Pak Arangni Yang absen Eh 10 kawan-kawan Nih Masuklah dia Anak Daru Masuk bus sumber alam Bus Discovery Bus Rute Jogja Bus Rute Jogja Masuk lagi armada kedua untuk Rosalia Indah Bus Rute Malang teman-teman Bus penumpang Solo juga diangkut Bus Rute Jogja Bus Rute Jogja Rosalia Indah Sudah dua armada Rosalia Indah yang masuk Tenggara Kampung Rute Jogja ada Putra Pelangi baru nyampe dari Medan disini ada Sinar Jaya ada laju Prima lalu ada Dewi Seri dan Sinar Jaya baik inilah kondisi termina kampung rambutan tanggal 21 Juni 2024 kita bisa melihat dari barisan Trans Sumatera baru ada Putra Pelangi tadi baru masuk dan Putra Mandiri bus asal Aceh Medan dan Putra Mandiri bus asal Bengkulu baru tiba di Jakarta akan melanjutkan perjalanan menuju Bekasi dan Bandung kawan-kawan Murni Jaya Angkatan Pagi Terminal Kampung Rambutan Jaya Bus HHD oke balik maning di jalur pemberangkatan Sumatera inilah dia bus ANS sudah masuk dan satu armada palala wah ada bule dalamnya coba kita naikin tuh Rosalia Inde sudah berangkat untuk Bonosobo Angkatan Pagi di belakang masuk lagi bus Malang Rosalia Inde Double Decker oke sudah berangkat inilah dia bus Double Decker Solo tujuan akhirnya di Malang selamat sampai tujuan disini ada lagi nih bus Jepara kali ini Kalingga Jaya Kalingga Jaya juga rutin masuk dari Terminal Kampung Rambutan teman-teman pemberangkatan ke Jepara Kudus inilah dia Kalingga Jaya Eksekutif bus Jogja ada dua nih tiba di Terminal Kampung Rambutan ini akan berangkat eksekutif black race dan eksekutif Sinar Jaya Sinjai guys ini ada dua satu eksekutif black race sudah jalan ANS pertama sudah jalan ANS pertama ANS pertama sudah jalan ANS pertama sudah jalan ANS dari Terminal Kampung Rambutan jadi jajar jadi jajar itu MPM melanjutkan saja perjalanan oke disana ada ANS ANS eksekutif armada kedua baik bus-bus sudah mulai berkeluaran dari parkiran inilah dia ada Bu Diman untuk ke Tasik ada bus Dianegara Pekalongan ini ada bus oh Tegal bus Tegal ini teman-teman ya benar tujuan akhir Pekalongan di belakang berbaris ada Putra Rafflesia ada area Prima inilah dia teman-teman barisan bus Sumatra yang sudah masuk di Terminal Kampung Rambutan yang baru tiba dari Sumatra Putra Rafflesia dari Bengkulu inilah dia ada area Prima bus Sumatra Selatan kita bisa melihat di sana teman-teman berbaris masuk Sinar Jaya oh ini ada bus Denpasar nih Lorena wah bus Denpasar guys inilah Lorena sampai pagi hari jam 7 di Terminal Kampung Rambutan apakah kita coba bus Lorena aja ke Denpasar sembodoh di belakang bus Prima Jasa Prima Jasa bre ikut pula sweetest kombi sweet semesta semesta boro transindo yes inilah dia SBA 902 sembodoh dari Jerman dari Jerman benar Mercedes-Benz itu berasal dari Jerman Hitler kok Hitler kok Hitler pula Lazi Lazi Hitler oke masuklah di Al-Hijrah Capung inilah di Al-Hijrah Capung guys bus mewah Sumatera Barat punya bus Rana Minang sweet family full selonjoran sampai ke Kampung Puh Dabur Juru Kanjuh Capung siang have a hai hai di siang siang hi siang di Baik sudah tiga armada ANS yang mengisi jalur persiapan peperangkatan terminal Kampung Rambutan saudara-saudara inilah dia Patriot TE Royal Executive nomor 41 ini ada bus Gumarang Jaya VIP kelas temen-temen Gumarang Jaya sudah masuk juga untuk jalur persiapan Baik disini kita bisa melihat bus-bus asal Sumatera Barat ini sudah waktunya berdatangan teman-teman dan sudah ada beberapa yang berangkat ya tadi ada satu ANS dan satu bus Sembodo yang sudah berangkat Masuk lagi ya armada yang keempat masuk ya teman-teman ANS sudah ada empat armada nih baru masuk lagi nih yang kelas Royal kita bisa melihat temen-temen ada lagi di belakang sana ada lima guys sudah ada lima teman-teman armada ANS inilah dia Liga Padang dari terminal Kampung Rambutan Oke inilah dia armada kelima untuk ANS sudah masuk lagi Mister John ini ANS sudah masuk lima armada teman-teman Mister John mengisi armada kelima teman-teman disanalah kita bisa melihat aktivitas ini dia anak rantau teman-teman youtuber inilah dia Mior Senopati ini adalah kasta tertinggi bus Mior Dream Class dan Mior memberikan kelas ini menjadi Dream Class dan sasis Mercedes-Benz 1626 teman-teman sawal untuk Pride Bus well-nya aduh well chrome mengkilat ANS masih berjaya ada lima armada yang sudah terpantau sehingga pukul 9 pagi waktu terminal Kampung Rambutan inilah di ANS yang kedua sudah berangkat ah ya kelas penumpangnya banyak dong terisi keren ANS masih ada tiga untuk armada ANS pemberangkatan tanggal 21 Juni teman-teman dari terminal Kampung Rambutan disana sudah persiapan lagi tuh teman-teman neonetral setelah dia teman-teman neonetral Patriote Royal Executive sudah berangkat dari terminal Kampung Rambutan selamat sampai tujuan neonetral ANS penumpangnya luar biasa sampai lima armada teman-teman sampai jam 9 pagi baru masuk nih teman-teman Tranex yang baru tiba tadi malam ini kacanya pecah nih di sebelah kanan tuh itulah akibat pula aksi pelempar batu dan inilah dia artis Sumatera Barat stadium teman-teman armada tronton milik Alhijrah yang berangkat juga pada tanggal 21 Juni 2024 menuju Sumatera Barat hari ini ada berangkat dua armada oke kita lihat dari sudut kedatangan pintu masuk pemerangkatan terminal ada lagi armada ke-6 nih ada lagi armada ke-6 untuk ANS dong inilah dia Kian Sintang dengan label Luxury Class Kian Sintang guys menjadi armada yang ke-6 di jalur pemerangkatan terminal Kampung Rambutan untuk bus Sumatera Barat jadi armada ke-6 luar biasa ANS 6 bus yang langsung berangkat untuk hari ini tanggal 21 Juni 2024 oke perlahan-lahan mundur sampai ke jalur pemerangkatan sip perfect ANS ada 6 armada luar biasa teman-teman para penumpang ANS luar biasa oke ini lah dia teman-teman ANS dan Sintang mantap ada bus Denpasar keramat jati baik inilah dia teman-teman personil bus armada Sumatera Barat sudah berbaris untuk Pallala masih standby satu nih dari tadi belum berangkat masih menunggu temannya ada satu bus transport tranex teman-teman oke dan al-hijrah sudah ada 2 armada sudah ada 2 armada al-hijrah disini teman-teman yang berangkat hari ini tanggal 21 Juni lalu ini yang berangkat eksekutif tronton ini lah dia Royal Platinum oke untuk Senopati sudah mundur teman-teman ini lah dia untuk al-hijrah Royal Platinum yang akan berangkat di Royal Platinum di sana masih standby bus-bus Sumatera Barat masih ada area prima begini ada NPM Firkansa 80 area NPM Firkansa 80 ada dua sekali masuk ini teman-teman teman-teman untuk NPM nya Senorita yang pertama untuk NPM yang kedua Tuan Muda doang Firkansa 80 ternyata ANS Kien Santang juga akan segera keluar tuh armada ke-6 untuk NPM Tuan Muda ANS teman-teman oke ANS sudah mulai keluar Tuan Muda 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 ketiga itu dia teman-teman kita bisa lihat armada ketiga untuk NPM sedang mulai muncul nah inilah dia Firkansa 55 nah gini Firkansa 55 dan Firkansa baik inilah dia aktivitas pemerangkatan dari Trans Sumatera Terminal Kampung Rambutan sudah ada 3 NPM ada ada kendaraan pribadi tuh mengganggu parkir itu sangat berbahaya dan tidak disarankan teman-teman ya kendaraan pribadi tolong dipindahkan malah sudah mundur nih malalah anak Daro sudah persiapan meninggalkan Terminal Kampung Rambutan saudara-saudara Terus merubah sampai lagi nih di depannya merubah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke Alhijrah juga teman-teman sudah mundur Inilah di Alhijrah Royal Platinum Royal Platinum Tronton Meladiyah Alhijrah Tronton sudah berangkat menuju Sumatera Barat dari Terminal Kampung Rambutan Stadium Baik kita coba lihat dari sana Dari pintu kedatangan Ada geramas bukur Di belakangnya ada armada keempat NPM Ada armada keempat NPM Saudara-saudara Inilah devirkansa 51 eksekutif Sudah Masuk Kita bisa lihat penumpangnya Sudah ada beberapa ya Terisi Untuk ANS tadi ada 6 Nah ini untuk NPM Ini armada keempat NPM Kita coba hitung nanti ada berapa nih Totalnya nih hari ini yang rangkat Untuk bus NPM Oh ternyata di sana juga masih ada lagi teman-teman Menafirkan Salapan 1 Sincan baru masuk lagi ini Total sudah ada 5 bus untuk NPM Kita akan coba hitung kelas MN akhirnya ya Untuk bus-bus Sumatera Barat Inilah di aktivitas pemberangkatannya yang sangat seru setiap pagi di terminal kampung rambutan Untuk Pak Lala belum datang ya teman-teman untuk yang pada kedua dan ketiga baru satu unit tadi yang baru masuk Informasi dari agen bus mengalami keterlambatan karena kemacetan di Bekasi Sepatistar Ini dia teman-teman Fast Starboy Nomor 50 Starboy Sepatistar Skania tuh Ya Pak Lala sudah masuk Inilah dia E04 plus Baru masuk dia teman-teman Pak Lala Baik Para penumpang Pak Lala Baik Inilah dia Kita bisa melihat NPM NPM yang keempat Bukan 181 Sudah meninggalkan terminal kampung rambutan J sama P itu berkembang Namanya namanya Malala Jopalala Baik Inilah dia teman-teman E04 plus Sudah berangkat Mugrilo Teman-teman Di seterahir armada NPM Firkan Salima 1 Yang ada di parkiran Pemerangkatan Trans Sumatra Terminal kampung rambutan Waktu menunjukkan pukul 9.55 Menjadi seri pamungkas Untuk NPM Hari ini Pak Lala Masih terlihat Dua armada Biasanya tiga Sepertinya Sudah berakhir ya teman-teman Untuk hunting Ini sepertinya Untuk penumpang-penumpang Sumatra Selatan Yang akan melanjutkan